Hei, what's up guys, dan kita balik lagi di Showbasket episode ketiga So, welcome back to episode tiga Showbasket Balik lagi bersama gue Rocky Padilla Sebelum memulai episode ini, gue cuma mau bilang aja Karena banyak yang komplain mengenai editing, sorry banget tentang editing ini Karena gue memang seadanya aja ngeditnya Karena basic gue ini emang photographer, bukan video editor Jadi, gue masih belajar cara mengedit yang bagus dan lebih rapi lagi So, sorry banget kalau emang editingnya kurang bagus Bagi yang belum subscribe channel gue, please subscribe Karena basketball season udah mau mulai Jadi, gue akan banyak sekali memberikan informasi-informasi kepada kalian Dan juga, yang belum nonton video throwback clips gue yang terakhir Yaitu mengenai tentang cuplikan-cuplikan dari Boom Basket Please nonton guys Karena itu merupakan salah satu inspirasi gue melakukan Show ini Kalau begitu, kita mulai aja episode ketiga ini dengan Dan World Basketball News NBA season is back guys, finally Setelah lama menunggu, kita akhirnya bisa menikmati pertanyaan-pertanyaan NBA lagi Siapa yang gak seneng kalau kita pagi-pagi bangun langsung bisa nonton NBA sekarang ini Gue hanya ingin berbagi beberapa informasi dengan kalian mengenai NBA preseason Ada tiga pemain yang sangat mengimpres gue di tiga hari pertama NBA preseason ini Yang pertama adalah rookie Los Angeles Lakers yaitu Kyle Kuzma Nah, Kyle Kuzma ini datang setelah Lakers mengetrade D'Angelo Russell untuk Brooke Lopez dan juga pick nomor 27 Dan pick 27 ini digunakan oleh Magic Johnson untuk menge-pick Kyle Kuzma dari Utah University Menurut gue sebagai forward, Kyle Kuzma ini sangat versatile banget ya Dia itu bisa 3 point, dan juga bisa melakukan drive, dan juga melakukan floater, dan ada juga skyhook Yang dilakukan dengan tangan kiri saat melawan Minnesota Timberwolf Gue impressed banget dia selesai dengan 19 point melawan Timberwolf Dan menurut gue ini adalah tambahan pemain yang sangat bagus untuk Lakers Apalagi dia akan bermain dengan second unit Lakers Jadi, kalian harus nonton banget nih Kyle Kuzma tahun musim ini Karena bisa saja menjadi salah satu kunci pemain Lakers di second unitnya Dan menjadi salah satu top scorer di Los Angeles Lakers Gue sedikit lebay juga karena gue nonton Kyle Kuzma di NBA Summer League Dan dia juga sempat merepost foto gue di Instagram-nya dia Jadi, gue saat dia merepost di Instagram-nya dia Gue langsung jadi fan, instantly langsung jadi fan-nya Kyle Kuzma Untuk pemain yang kedua mungkin gue lebih happy ya Karena salah satu pemain favorit gue di Eropa akhirnya masuk ke NBA setelah gue lama sekali menunggu Dan dia bermain untuk tim favorit gue yaitu Los Angeles Clippers Jadi, gue semakin happy aja nih Yaitu Milos Tedosic Nah, Milos Tedosic ini rookie 30 tahun dari Serbia Di pertandingan pertamanya saat melawan Toronto Raptors Dia memberikan 8 asis untuk Clippers Dan emang Milos ini terkenal dengan pasing-pasing nuluknya dan juga LUP yang luar biasa Sebagai rookie, menurut gue Milos ini sangat berpengalaman Karena sudah bermain di Timnas Serbia selama mungkin 8 tahun Karena gue pertama kali nonton dia itu tahun 2010 di FIBA World Cup Turki Dia bermain dengan Serbia Tapi 2014 dan 2016 di FIBA World Cup dan juga Olimpiada gue menonton dia Dia luar biasa banget mainnya Dan gue sampe sempet mikir, kok pemain sekelas Milos Tedosic ini gak main di NBA ya Pasing-pasingnya luar biasa dan akurasi 3 poinnya juga not bad menurut gue Jadi, kalian harus nonton nih Karena dia akan jadi salah satu pemain yang sangat kalian akan enjoy untuk ditonton musim ini Dan yang ketiga adalah Paul Millsap Paul Millsap ini baru saja main Baru saja menandatangkan kontrak selama 3 tahun Dengan Denver Nuggets sebesar 90 juta dolar Dan di 2 pertanyaan pertama, gue melihat Paul Millsap ini sangat improve 3 poinnya Dan juga dia bermain seperti gak bermain di tim baru Sangat fluid banget mainnya dan sudah nyetel banget dengan sistemnya Coach Mike Malone menurut gue Jadi, untuk yang bermain NBA Fantasy Mungkin harus ngedraft Paul Millsap nih Karena menurut gue Paul Millsap kemungkinan besar akan menjadi salah satu pemain Dengan stats yang sangat bagus banget Jadi, kita tunggu aja nih bagaimana nanti Paul Millsap dengan Denver Nuggets Karena menurut gue Denver Nuggets ini bisa menjadi salah satu tim kuda hitam di wilayah barat Dan bisa saja menembus playoff di wilayah barat Ngomongin Paul Millsap, gue ada video Paul Millsap dijatuhin sama Andriy Gudala Di pertandingan pertama preseason antara Gold Set Warriors melawan Denver Nuggets Kalau begitu, kita lihat aja langsung videonya Klip yang kedua datang dari tim Los Angeles Lakers Yang memiliki fan base banyak banget di Indonesia Yaitu Lonzo Ball, rookie mereka melakukan dunk pertamanya di NBA preseason dengan Lakers Setelah mendapatkan alley pass dari Jordan Clarkson Kalau begitu, kita lihat aja langsung klipnya Sekarang kita pindah ke scrimmage games Oklahoma City Thunder akhirnya melakukan scrimmage games Antara tim Blue and White Dimana Carmel Anthony dan juga Paul George melakukan debutnya dia Secara tidak resmi dengan tim Oklahoma City Thunder Kalau begitu, kita lihat aja highlights-nya Carmel Anthony dan Paul George Ini sangat kompak banget sih, menurut gue udah langsung Mereka bermain bagus banget di acara scrimmage ini Walaupun masih bermain melawan tim cadangannya Tapi ini merupakan suatu gambaran bagaimana nanti mereka akan bermain saat preseason nanti Dan juga regular season Scrimmage yang kedua datang dari Cleveland Cavaliers Walaupun King James tidak bermain di scrimmage ini Tapi kita mendapatkan kesempatan untuk melihat Dwayne Wade Yang baru saja bergabung dengan tim Cleveland Cavaliers Kalau begitu kita lihat saja sedikit highlights dari scrimmage ini He said there were a lot of teams that came after him Including the OKC Thunder for obvious reasons But he is reunited with his best friend LeBron Kevin Love with a basketball against Tristan Thompson He's out there with Dwayne Wade, Jay Crowder, J.R. Smith and Derrick Rose And the first shot goes for D. Wade in the cue Cavaliers again With that steal intended for Tristan Thompson Here comes Derrick Rose exploding to the hall I'll tell you one thing I hate to see him coming at me If the Cavaliers are going to use love that way That's going to be really I think the advantage we'll have Is to be able to set him up and do things like Dwayne Wade Count the bucket on the teardrop found by Tristan Thompson Balik lagi ke Oklahoma City Thunder Sekarang fans Oklahoma City Thunder bisa bernapas dengan lega Karena seperti pertama mereka Russell Westbrook akhirnya memberi keputusan akan stay 5 tahun ke depan di Oklahoma City Thunder Dia baru saja menantangkan kontrak sebesar 205 juta USD Atau merupakan kontrak terbesar sepanjang sejarah NBA Dan menariknya adalah Russell melakukan penantangan kontrak ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kevin Durant Ini pasti dilakukan dengan sengaja gue yakin banget Untuk memberikan sesuatu storyline yang sangat bagus untuk media-media di Amerika sana Dengan Russell memperpanjang kontraknya dengan Oklahoma City Thunder Bisa saja ini merubah keputusan Paul George musim depan Paul George yang akan menjadi free agency musim depan Tadinya sangat kencang banget digosikan akan ke Los Angeles Lakers Tapi Paul George mengakui dengan perpanjangan kontraknya Russell Westbrook Bisa saja dia stay di Oklahoma City Thunder Dan membuat desisinya lebih easy Kalau begitu kita lihat aja yuk interview-nya Paul George It says a lot Not only in us peering together But just knowing what type of dude Russ is And his values and his beliefs And him being committed in this organization says a lot And I'm the one person that's enjoying it here So I think when that time comes The decision to be easier to make for myself Interview Paul George tersebut menutup World Basketball News di episode kali ini Kalau begitu kita langsung aja yuk ke segmen kedua yaitu CLIPS Di segmen CLIPS minggu ini Ada beberapa CLIPS yang sangat menarik menurut gue Salah satunya ada LeBron James yang meledek Dwayne Witt Memakai make up atau tidak saat interview dengan ESPN Ada juga Carrie Irving yang pertama kali Carrie melakukan chanting Let's go Celtics Dan ketiga ada Lafar Ball Yang banyak sekali ingin minta foto sama dia Saat pertanyaan pre-season pertama Lakers Dan juga yang keempat ada dari lokal Pemain veteran Andre Kayana atau Mas Yayan Bisa melakukan akurasi free throw yang sangat hebat 91 dari 100 Dan yang terakhir adalah rookie Satu yang muda Pertamina musim depan Yaitu Rivaldo Tandra yang melakukan two-handed slam setelah latihan Kalau begitu langsung aja kita ke CLIPS Berat też You got all makeup Kciendo? I got all makeup This is the light The light The light You can see You got all the makeup You ate the light He sent you in the light I'm going to ask you guys in the air Hit me with the Let's go Celtics 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 Local Basketball News Berita yang lagi hot banget sekarang adalah Tentang IBL Import Draft Nah, draft ini pun dilakukan di Jakarta Hari Senin lalu Gue mau share dulu kalian hasilnya Inilah hasilnya dari draft kemarin ini Gue gak akan membahas setiap pemain Karena akan lama banget gue membahas setiap pemain Jadi gue akan membahas Beberapa pemain yang menurut gue Akan bersinar di IBL musim yang akan datang Tapi yang pertama gue mau bahas dulu Tim setapak Jakarta Mereka mengambil langkah yang sangat safe Dengan mengambil Nate Barfield dan Dominic Williams Kenapa safe? Karena kita sudah tahu semua kemampuannya Nate Barfield dan Dominic Williams Nate Barfield merupakan Center yang menurut gue sangat energetik Pekerja keras Dan dia ini memiliki post move yang bagus Dan juga bisa lari saat melakukan fast break Jadi ini merupakan pilihan yang solid Menurut gue dia salah satu pemain import terbaik Musim lalu di IBL Kalau itu pendapat pribadi gue Karena gue nonton dia beberapa kali Dan dia bisa menaikkan moral para pemain NSA JMC tahun lalu Dan yang kedua adalah Dominic Williams Dominic Williams ini Akhir-akhir ini selalu latihan di fasilitasnya Cleveland Cavaliers Jadi ini akan menjadi suatu motivasi tersendiri untuk dia Apalagi dia selama satu summer ini Selalu nempel dengan teman dekatnya Yang sudah dianggap prikakal sendiri Yaitu Isaiah Thomas Bila lu dekat dengan seorang superstar Seperti Isaiah Thomas Pasti work ethic lu akan berkembang Dan juga lu pasti akan selalu berjuang untuk menjadi pemain yang lebih baik Jadi gue berharap sekali Dominic Williams ini akan menjadi pemain yang bagus di IBL musim yang akan datang Dan tim berikutnya yang akan gue bahas adalah Satya Wacana Mereka mendapatkan pick nomor 1 Dan mereka tidak menyianyakan pilihan itu kalau menurut gue Karena mereka mendapatkan seorang monster Yaitu D'Angelo Hamilton D'Angelo Hamiltonnya seorang big man yang memiliki skills defense luar biasa Dia di Vietnam musim lalu Kalau nggak salah mendapatkan gelaran MVP Dan juga mendapat julukan The Blocking Machine Karena selalu sering banget memblok tembakan lawannya Jadi kalau menurut gue ini adalah salah satu pilihan yang sangat solid Dia seorang pekerja keras Dan di karir kuliahnya itu Dia bermain bersama Washington State University dan Bintang Golden State Warriors Clay Thompson Jadi menurut gue Kalau ramahan gue D'Angelo Hamilton ini akan menjadi salah seorang importer baik di IBL musim yang akan datang Dan dia akan diduetkan dengan Madarius Gibbs Nah Madarius Gibbs ini adalah seorang point guard Seorang pemenang Dia dua kali juara di Southwestern Athletic Conference bersama Texas Southern University Dan di tahun terakhirnya itu Di tahun 2015 Kalau nggak salah di senior year ini Dia menjadi player of the year Di Southwestern Athletic Conference Jadi menurut gue ini adalah point guard yang solid juga Dia bermain di Elopa Di Itali mesti malu Jadi Satya Wacana ini hanya perlu Karena pemain lokalnya untuk men-support dua pemain asing ini Untuk mereka memiliki season yang lebih bagus daripada musim lalu Dan tim berikutnya menurut gue mengambil dua pemain asing solid adalah Geruda Bandung Mereka mengambil Aston Gibbs dan juga Roderick Flemings Nah tadi ada Madarius Gibbs Sekarang ada Aston Gibbs Tapi kayaknya mereka nggak saudaraan sih Aston Gibbs ini bermain untuk University of Pittsburgh Dan dia merupakan seorang bintang di universitas tersebut Dia itu memiliki presentase 49% dari 3 point Saat bermain di senior yearnya Dan di final Big East melawan University of Connecticut Dia juga sempat mencetak 27 point Jadi skillsnya udah tidak perlu diragukan lagi Dia pasti akan menjadi salah satu shooter terbaik nanti di IBL menurut gue Jadi kita tunggu aja aksinya dia bersama Garuda Dan buat Aston Gibbs ini adalah Roderick Flemings Dia tidak kalah kelas dengan Aston Gibbs Dia bermain di University of Hawaii Dan memiliki rata-rata 16,6 point per game di junior yearnya dia Tapi kalau gue liat dia dulu itu maini shooting guard Jadi gue nggak tahu nanti dia perlu adaptasi lagi atau nggak Untuk bermain big man di Indonesia Dan dia tahun lalu itu bermain di Liga Finlandia Selanjutnya ada si Liwangi Bandung Tim yang dilatih oleh Ali Budi Mansyah ini Mereka memilih Anthony Jones dan juga Willie Camp Anthony Jones ini berasal dari salah satu universitas ternama Dan juga selalu memiliki program basket yang bagus Yaitu Baylor University yang sudah banyak sekali memproduksi pemain NBA Dan kalau gue liat dari frame-nya ini Si Anthony Jones ini mirip sekali dengan Lamar Odom 6'10 dan waktu di kuliahan dia bermain sebagai small forward Tidak terlalu atletik Tapi dia memiliki akurasi 3 point yang lumayan Jadi kita harus pantau aja ini bagaimana nanti Anthony Jones bermain di IBL Anthony Jones ini akan diduatkan dengan Willie Camp Pemain asal University of Memphis Dia sempat bermain dengan Derrick Rose Dan juga mantan pemain asfaktan lalu yaitu Pierre Henderson Dia ini seorang point guard dengan tinggi 6'2 Gue rasa skill saya sudah tidak perlu diragukan lagi Kalau sudah bisa bermain di University of Memphis Dan dia ini tahun lalu bermain di Kosovo Jadi kalau menurut gue sih si Liwangi ini memiliki dua pemain asing yang solid juga Tapi pemain yang sangat gue tunggu-tunggu dan gue pengen nonton banget adalah pilihannya NSH GMC Yaitu Brayshon Griffin Gue gak tau sih kalau gue pronounce namanya dia bener atau enggak Tapi gue nonton ALS-nya gue langsung amaze banget dengan explosivenessnya dia Dia selalu mencoba melakukan dunks Dan ini sangat mengingatkan gue dengan permainannya Russell Westbrook Brayshon Griffin ini gue yakin banget nanti akan jadi fan favorite di IBL Dan juga mungkin aja dia menjadi slam dunk champion di IBL All-Star nantinya Setelah nama-nama yang gue sebutkan kalian pasti ingin sekali gue menyebutkan satu nama lagi Yaitu nama Dior Lohon Dior Lohon ini kemarin sempat menjadi kontroversi setelah Satri Muda Pertamina Memilih dia dengan draft pilihan terakhirnya mereka Kenapa kontroversi? Karena Dior Lohon tahun lalu di band dari IBL saat Charles Nasurabaya mencoba untuk merekrut dia Jadi banyak orang yang marah di Instagram gue baca komentar-komentarnya Kenapa sih kok? Ini kayaknya curang banget Kenapa giliran Satri Muda? Boleh tapi Charles tahun lalu gak boleh Menurut gue ini semua tidak ada kecurangan Kalau gue sebagai pemain basket dan seorang yang sangat kompetitif Gue malah sangat welcome dengan datangnya Dior Lohon Karena kita tahu semua kalau Dior Lohon ini skillsnya bagus banget Dia seorang big man yang bisa menembak 3 point dan juga memiliki power yang sangat kuat Jadi kalau gue sebagai lawan-lawan Satri Muda nanti gue akan bilang Wah seru nih ada Dior Lohon Karena kalau kita orang yang lebih jago Pasti skills kita dengan otomatis meningkat juga Dan basket itu permainan tim Tidak mungkin tim itu bisa juara karena satu orang Jadi menurut gue ini semua is a fair play Jadi tim lain masih punya kesempatan untuk juara Karena tim lain juga memiliki pemain asing yang sangat-sangat bagus menurut gue Dan tidak kalah kelas dari Dior Lohon Malah menurut gue Dior Lohon ini akhir-akhir ini kalau gue tonton performanya di defense itu sedikit kendor Jadi menurut gue ini tidak ada kecurangan semuanya fair play Dan gue sangat welcome banget Karena fans IBL bisa menikmati permainan Dior Lohon Dan semua ini tidak menjamin karena di basket itu semua elemen masih bermain untuk sebuah tim menjadi juara Apalagi injury Injury itu sangat berperan besar untuk kesuksesan sebuah tim di satu musim Jadi gue tidak bermasalah dengan hadirnya di Lohon di IBL Dan gue cuma sedih ada dua nama yang gue harapkan tadinya untuk disebutkan di malam draft night Yaitu Gary Jacobs dan juga Tyrell Corbin Menurut gue dua pemain ini patut kembali dan juga Karena banyak sekali fans mereka di Indonesia yang berharap mereka akan bermain lagi di IBL Gue sangat menyayangkan sekali dua nama ini tidak tersebut Gue gak tau kenapa alasannya Dan menurut gue draft class tahun ini lebih bagus daripada draft class tahun lalu No disrespect to last year's imports Tapi kalau menurut gue talent-talentnya tahun ini Gak jauh di atas tapi sedikit di atas talent-talent dari musim lalu Karena banyak sekali nama-nama besar dari divisi satu yang masuk ke IBL musim ini Sebut aja kayak Aston Gibbs dan juga D'Angelo Hamilton ini Dua pemain ini gue yakin banget akan menjadi pemain yang hebat banget di IBL musim ini Kalau gitu langsung aja kita langsung masuk ke segmen terakhir yaitu sneaker news Tidak banyak berita dari dunia sepatu Tapi ada sepatu Adidas Dame 4 yang akan rilis minggu ini Menurut gue ini desainnya keren banget Gue mungkin juga pengen beli nantinya kalau ada di Indonesia Traction-nya itu dibawah menarik banget Ini traction baru dari Adidas belum pernah ada yang pakai Ini pattern-nya masih baru Dan ini bisa membantu pemain untuk bergerak lebih tajam saat melakukan drive Dan juga saat ingin berhenti atau mengganti speednya juga sangat membantu sekali Jadi kita tunggu aja apakah akan masuk ke Indonesia atau enggak Dan yang kedua gue hanya ingin share aja foto Lonzo Ball saat memakai sepatu barunya Yaitu Z02 Prime Remix saat melawan Minnesota Timberwolf di NBA Preseason Kalau begitu selesai sudah episode yang ketiga ini Sedikit panjang show basket kali ini Tapi thank you guys for watching Jangan lupa untuk nge-like video ini Give me a thumbs up please And then comment menurut kalian pemain asing IBL mana yang akan bersinar musim depan ini Dan jangan lupa untuk subscribe again And thank you guys for watching I'll see you guys on the next show Bye